Dan saat ini kita ikuti konferensi pers yang disampaikan oleh BMKG di Jakarta. Koordinasi ini, karena kebetulan koordinasinya di bawah Kementerian Koordinasi Maritim, selain dengan BMPB dan ada IOTIC dan Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Dan satu hal yang perlu disampaikan, dari beberapa kejadian bencana, misalnya bencana Palu dan yang terakhir bencana di Selat Sunda, nampaknya sudah saatnya kita harus segera merubah mindset kita bahwa selama ini bencana dipahami merupakan satu single bencana terjadi sekali, kemudian selang beberapa waktu atau beberapa tahun terjadi single bencana yang berikutnya, kemudian selang beberapa tahun terjadi bencana yang berikutnya. Jadi sebelumnya itu pemahaman kita itu bencana itu urut, teratur begitu. Nampaknya fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam satu waktu yang periodenya sama, kemudian wilayahnya sama, itu bisa terjadi beberapa fenomena bencana. Yang penyebabnya bisa berbeda-beda, tidak harus saling sebab-akibat, namun dampaknya bisa saling kait-mengkait. Sehingga ini kami tegaskan sekali lagi bahwa fenomena di Selat Sunda itu fenomena yang saat ini tidak lazim dan kompleks, merupakan multi fenomena, yaitu bencana yang sudah kami berikan peringatan dini sebelumnya, yaitu peringatan dini gelombang tinggi, itu yang kita anggap sebagai pengaruh meteorologi maritim, yang diperparah dengan pengaruh adanya Purnama Perigi, kemudian juga ada bencana tsunami, yang sudah kami sampaikan sebelumnya dipicu secara tidak langsung oleh erupsi anak gunung Krakatau, yang juga akhirnya memicu terjadinya data terakhir yang kami peroleh dari koordinasi Menko Maritim, di situ ada berbagai lembaga selain BMKG dan Kemenko Maritim, ada BIG, BPPT, LIPI, dan Badan Geologi, ESDM. Kami melihat bersama, menganalisis bersama citra satelit yang menunjukkan kepundan anak gunung Krakatau itu ternyata kolaps, kalau ada gambarnya, ada nggak Pak Dadang, gambarnya kepundan kolaps kalau ada, nah di situ kolapsnya kepundan inilah yang akhirnya mengakibatkan longsor bawah laut, dan akhirnya menimbulkan tsunami. Jadi tsunami ini memang ada kaitannya dengan erupsi anak gunung Krakatau, yang pada saat press conference, Kepala Badan Geologi bersama kami juga sudah mengkonfirmasikan bahwa pukul 21.21 lebih 03, erupsi itu terjadi, dan ternyata memang dari data yang kami peroleh berikutnya, di situ tercatat ada tremor, yang khas mengindikasikan tremor itu adalah gempa vulkanik. Jadi kejadian tsunami ini erat kaitannya sebagai dampak lanjut tidak langsung dari erupsi anak gunung Krakatau. Kemudian data tambahan yang kami peroleh, ini yang perlu kami sampaikan, Tadi gempa vulkanik tadi, ternyata itu, apa ya, jadi yang memicu terjadinya kolaps atau longsor bawah laut, dan longsoran bawah laut ini, dianalisis setara dengan kekuatan guncangan dengan magnitudo 3,4. Itu dari analisis kami. Jadi ini analisis selanjut setelah kami press conference, kami mendapatkan data, ada tremor dengan kekuatan setara magnitudo 3,4, dan epicenternya ada di anak gunung Krakatau. Jadi ini menguatkan bahwa guncangan inilah yang memicu atau guncangan vulkanik ini sebagai dampak dari erupsi tadi yang memicu terjadinya kolaps lereng kepundan dan kolaps ini dihitung dari citra satelit saat itu dipimpin oleh Pak Deputi, Pak Ridwan, menghitung luas area kolaps itu mencapai 64 hektare. Dan volume batuan akibat kolaps ini yang kemudian dalam waktu 24 menit menjadi tsunami di pantai. dan kejadian tsunami di pantai itu terkonfirmasi dengan data tidal gauge milik badan informasi geospasial yang dipantau oleh BMKG. Jadi BMKG ini mendapat akses, bisa mendapatkan data dari BIG sehingga kami bisa memantau terkonfirmasi itu adalah tsunami. Sehingga saya sampaikan kemudian fenomena dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 22 Desember setelah pukul 21.03 kami pantau ada tsunami pada pukul 21.27 berarti 24 menit kemudian terpantau dengan ketinggian saat itu masih 0,9 meter terpantau di 4 titik di Banten, Serang dan di Bandar Lampung dan hasil pantauan tersebut menunjukkan bahwa tsunami tersebut nampaknya setelah dianalisis balik jadi dari data naiknya muka air itu kan bisa dimodelkan asalnya muka air itu sumbernya dari mana itu bisa dianalisis balik dan terlihat bahwa sumber dari tsunami itu ternyata di anak gunung Krakatau sehingga hari ini melanjutkan apa yang sudah dikoordinasikan Menkomar bersama BMKG Lipi dan lembaga yang lain kami mengkonfirmasikan benar apa yang sebelumnya kami sampaikan bahwa tsunami ini adalah berkaitan dengan erupsi vulkanik oleh karena itu tidak dapat terpantau oleh sensor-sensor gempa tektonik yang ada di BMKG jadi BMKG ini mengmantau khusus gempa-gempa tektonik karena 90 lebih dari 90% kejadian tsunami di Indonesia itu diakibatkan oleh gempa tektonik dengan mendapatkan informasi gempa tektonik kami bisa memberikan peringatan dini maksimum maksimum 5 menit setelah kejadian gempa apakah itu berpotensi tsunami atau tidak tapi sekali lagi peristiwa kemarin itu karena bukan gempa tektonik karena itu gempa vulkanik sehingga informasi itu karena kami tidak punya akses akses itu tidak ada data itu tidak ada di BMKG ada di kantor yang lain sehingga itulah yang terjadi dan itulah yang menjadi alasan kenapa saat itu kami press conference mengajak kepala badan geologi karena beliau yang paling tahu dan punya otoritas untuk mengelola data tersebut dan itu sudah terkonfirmasi jadi itu tambahan informasi utama yang kami sampaikan dan kami sebetulnya ada jadi Bapak Panglima TNI jadi kami juga kerjasama dengan TNI beliau kemarin telah terbang di sekitar apa pantai Anyer dan disitu ada beberapa foto yang mengambil Bapak Panglima TNI bersama timnya dari situ di pantai Anyer terlihat sekali dalam foto itu endapan-endapan Pumais Pumais itu lontaran batu abu gunung batu apung batu apung dari gunung kami dari data sementara ini kami lihat jadi yang hitam-hitam itu kelihatan sekali masih fresh jadi beda dengan yang lain kan sudah kecoklatan itu jenis batuannya memang beda yang kecoklatan itu lebih ke arah batu gambing ya Pak ya dan sudah lapu sudah apa lapu tapi yang fresh itu yang hitam-hitam ini jadi ini data yang dipotret oleh Panglima TNI tim Panglima TNI kami tadi sudah mohon izin untuk menunjukkan itu apa abu ini jadi memperkuat bahwa nampaknya anak gunung Krakato ini tetap terus harus dipantau ketat untuk mengantisipasi ini tapi saya mohon masyarakat tidak tidak perlu panik karena sudah ada lembaga khusus yang memantau kegiatan gunung api tadi jadi pemerintah itu hadir di di sana gitu ya lembaga pemerintah yang khusus untuk mengamati perilaku gunung api ini sudah ada sendiri di bawah juga di bawah koordinasi menko maritim jadi semua ada ada yang ngawasi gitu loh bukan berarti kita tidak tahu itu tidak kita semua mengetahui itu namun apa tetap perlu waspada artinya apa dalam beberapa hari ke depan ini kami masih menghimbau jadi kami sudah sampaikan kemarin itu sampai tanggal 26 26 Desember karena masih akan terjadi gelombang tinggi akibat cuaca maritim namun juga apa kemungkinan kan ini juga masih ada aktivitas gunung api jadi nanti badan geologi akan menyampaikan tersendiri tapi yang paling penting untuk kawasan pantai ini dimohon agar tidak beraktifitas lebih dahulu dalam beberapa hari ke depan paling tidak sampai tanggal 26 Desember nanti kalau akan diperpanjang akan kami sampaikan lagi sampai kapan untuk menghindar beraktifitas di pantai ini karena kemungkinan datangnya gelombang akibat cuaca maritim fenomena maritim cuaca maritim itu bisa sewaktu-waktu dan kemudian kemudian di sini nanti dalam rilis sudah dituliskan bahwa bukti-bukti yang mendukung telah terjadi apa ini runtuhan lereng gunung anak Krakatau akibat tidak langsung dari erupsi tadi antara lain adalah tadi dari citra satelit deformasi anak gunung Krakatau yang menunjukkan luas 64 hektare terutama pada lereng barat daya kemudian kebetulan pada waktu yang sama terjadi cuaca ekstrim seperti yang sudah diperingatkan dini oleh BMKG sehari sebelumnya cuaca ekstrim gelombang tinggi angin kencang dan juga curah hujan tinggi sehingga memperparah jadi kenapa kawah itu bisa runtuh karena pengaruh getaran tremor tadi tremor vulkanik yang diperparah dengan curah hujan dan juga fenomena ini diperkuat dengan analisis model inversi 4 type gauge yang memperlihatkan bahwa sumber energi tsunami itu berasal dari selatan anak gunung Krakatau jadi ini berdasarkan analisis balik kemudian ada riset BPPT dan Universitas Blaise Pascal Perancis ya itu dia baru saja kita ikuti konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Dwi Korita Karnawati selaku kepala BMKG dimana Dwi Korita menyampaikan data terkait kejadian tsunami di Banten dan Lampung yang menyampaikan bahwa pemicu dari tsunami ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah adanya aktivitas vulkanik atau gempa vulkanik di Gunung Anak Krakatau yang memicu terjadinya kolaps atau runtuhan kawah dari Gunung Anak Krakatau yang memicu terjadinya tsunami di Selat Sunda yang berakibat atau berdampak ke Banten dan Lampung dan CNN Indonesia